Halo semuanya dan kembali lagi di channel Austroload Oke guys jadi kita sebelum mulai nonton video ya Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe Karena kalau channel sebelah bilang subscribe itu gratis ya guys Gratis ya sangat gratis ya Semua mau like gratis, komen gratis Subscribe gratis, nonton gratis, colong konten gratis Eh salah, thumbnail gratis eh salah Ya 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 intinya gratis ya guys subscribe itu gratis Oke kita semula aja ke video untuk hari ini Oke jadi gue belum jelasin kenapa gue lagi ada disini Hari ini gue lagi mau kasih kalian tutorial Cara buat pohon pohonan ya gila pohon pohonan ya Jadi disini guys ini senarai lebih ke arah tips ya Ini lebih ke arah tips gimana cara kalian bikin pohon Biar lebih bagus gitu ya Oke jadi caranya guys kita nih disini kita ambil sapling dulu Ambil sapling ya kan Ambil sapling terus kita ambil bone meal Kita taruh Dan ya selesai oke itu aja guys untuk tutorial untuk hari ini Semoga kalian enjoy Ini cara contoh-contoh Apa namanya pohon yang sangat salah ya Jadi ini contoh-contoh pohon yang salah Dan bukan salah sih Senarnya terlalu basic Jadi ya terlalu burik gitu untuk gue Oke jadi disini channel ini Kita disini anti yang namanya anti sapling ya guys Asal emang map itu membutuhkan sapling gitu Oke jadi langsung kita taruh Oke pertama tips pertama tuh buat pohon gampang banget sih Ini kita untuk hari ini kita buat pohon ini ya Pohon oak Jadi kita buat ini Jadi pertama kita buat garis dulu nih Oke kita gue jelasin Bikin garis dulu Kalian mau kayak gimana Nah tapi ini Sebenarnya kalau garis lurus Ternyata salah sih Bukan salah Ternyata nyusahin diri Jadi kalau kalian usahin pohon tuh Kalian ada yang namanya Ada lekukan dikit nih Jadi disini tuh pohon tuh Biasa ada lekukan ya Jadi gak lurus oke Oke kita buat garisnya dulu aja tuh Garisnya lurus aja Jangan terlalu tebel Kayak gini aja Itu nanti aja Oke jadi caranya pertama Kalian lihat Pohonnya begini Nah artinya disini Bawahnya kita harus ada yang namanya akar ya Kita harus ada akar Kita pertama taruh sini dulu Ya kan Pertama taruh sini dulu Terus itu Udah oke kan Nah tunggu Kita disini Bikin pohon itu eksperimen aja sih Nah kalian Ngeliatnya enaknya gimana gitu Yang penting Jadi gini Kalau buat pohonnya disini Yang penting tuh akarnya tuh pertama Harus rada gede Karena pohon itu akarnya gede ya guys Berakar gitu ya Jadi begini nih Dan kedua tipsnya itu Sebelum kita lanjut lagi Itu Bikin pohon tuh gue banyak banget ya Bikin akar Bikin akar sih bikin akar Tapi akarnya begini guys Bikin akarnya tuh begini Terus batangnya kayak kecil gini doang Kayak gini Ini salah juga ya guys Yang bener tuh begini Akar di pohon Kalau kalian perhati itu menyebar gitu Bukan jadi satu gitu ya Ingat itu guys Ingat itu ya Tolong lah ya Tolong yang buat pohon begitu Tolong dikoreksi sekarang Oke Jadi sekarang kita mulai buat Cabang-cabangnya deh ya Batang-batangnya ini Kayak ranting-rantingnya Tapi pertama kita sebarin dulu tuh Jadi sebarin Jadi pohon itu Rantingnya ada yang ke atas Ada yang ke bawah Ada yang lurus Oke Jadi ini kalau kita naikin lagi Disini Kita ada Disini ada patternnya Ada yang naik Nih ada yang naik Terus Kita disini Pohonnya naik nih Ini kan Arahnya dia emang kayak ngelengkung Naik gini Patternya nih Nah gitu kan Nah kita mau buat disini Biar lebih pohonnya Kelihatan dinamik Atau dinamis gitu Ini dia aranya ke bawah guys Nah aranya ke bawah sini Jadi Alasannya kenapa Biar pohonnya tuh Tidak namanya ke atas semua Jadi Pohon asli itu ada yang Cabangnya ada yang ke bawah juga guys Ingat guys Ingat itu Soalnya Kalau gue perhatiin Banyak yang lupa ya Buat pohon Itu cabangnya ke atas semua gitu Kayak Pohon gak begitu bro Ya Mungkin ada beberapa pohon kali ya Cuman Pasti ada yang ke bawah Kayak gitu Soalnya intinya random sih Intinya kalau buat pohon tuh random Tapi Yang harus diperhatiin tuh Ini ya Komposisinya ya Komposisinya atas bawah tuh harus balance Jadi Gimana keliatan Pohonnya tuh Tidak ngejomplang gitu Kayak atasnya terlalu tebel Kayak Atau bawahnya terlalu tebel begini Atau misalkan Buatnya begini Malah buatnya Di atasnya ketebelan Kayak gini Terus akarnya cuman Begini doang Kayak gini gak boleh ya guys Gini gak boleh Itu Berat di atas gitu Kayak gak ada bobot Oke Jadi Untuk pohon kecil Ini segini aja Senaranya cukup ya guys Senaranya segini cukup Nah segini cukup Jadi kalau kalian liat nih Perhatiin tuh Ini kayak pohon bias aja tuh Kayak rantingnya menyebar-nyebar Gitu aja Senaranya gampang banget sih Nah Untuk buat Untuk buat daun-daunan Untuk buat daun-daunan Ini senaranya gue udah ngomong Berkali-kali ya Di video lain pun Gue udah ngomong gitu Ini kalian tuh Senaranya buatnya gini dulu Untuk yang Pemula ya Untuk pemula Kalian buat aja gini dulu Buat aja Tiga blok begini Setiap sisi Setiap sisi Tiga blok begini oke Tiga blok Kalau disini mungkin bisa Empat kali Karena itu semua Empat Nah disini juga Ini sini Oke Nah buatnya begini dulu aja Kayak gak usah mikirin Aneh-aneh Nah kalian liat pohon Pohon itu Bawahnya dia Tebal Dia menyambung kesini Ya kan Dia ada bentuknya Ada bentuknya rada bulet-bulet gitu Ini juga arahnya dia ke bawah Nggak rata juga gitu Kalian bisa perhatiin ya Disini dia ada Ada miring ke atas Disini Ada kayak mirip Uh gitu Jadi buat pohon itu harus fleksibel Oke gimana nih bang Kalau misalkan gini Dan gak ada batang lagi disini Gimana cara nyambungin ya Nah untuk nyambungin ya Gak usah disambung Untuk nyambungin ya gak ya Gak usah disambung guys Jadi kalian Kalau udah kayak gini Kalian pisahin aja Udah Udah gitu aja tuh Nah disini kalian tebelin aja Kalian taruh-taruh dulu ya Gak apa-apa ya Misalnya taruh-taruh dulu Oke Taruhnya random juga Dan Dan gak terlalu smooth Jadi tips ya Cara buat pohon keliatan lebih realistik Tidak terlihat smooth Terlalu smooth ya Atau terlalu halus gitu Kalau misalkan bahasa Indonesia Gue banyak yang perhatiin Lihat Gue contoh lagi ya guys Maaf nih Kalau misalkan Kalian di luar-luar sana Ada yang ngebuildnya begini Dan merasa terserang gitu ya Atau merasa tersakiti Dengan kata-kata gue Tapi Pohon kalian tuh Jujurnya Sampah gitu ya Gue ngomong aja Gue Gue rangsangnya frontal aja nih Kalau ngomong Ya kalau misalkan Buildnya sampah ya Sampah gitu Temen-temen gue Gue gituin semua Dan hasilnya sekarang mereka udah jago gitu Mereka kalian lihat kan Building showcase-showcase Gue itu build temen-temen gue Gak semua gue yang latih sih Maksudnya Ada beberapa Yang gue kata-katain gitu Dan mereka Ya mungkin Perspektif orang beda-beda ya Mereka lebih terima Dan lebih belajar Nah kalian harus punya perspektif Mindset Begitu ya guys Waktu lagi ada di maki Mau di apapun ya Gak usah di building Gak usah di building Kita curhat dulu guys Gak usah di building Gak usah di apapun Kalian belajar apapun Kalian kalau misalnya di hina Kalian jangan ngedown gitu Buat itu jadi motivasi Untuk ngebuktiin mereka Kalau mereka itu salah gitu Kita bisa buktin Kita itu bisa jago gitu ya Udah cukup ya Kita Oke curhatin Oke Jadi anyway Kalian yang banyak buat pohon Itu ada yang begini guys Ada yang buatnya begini guys Kayak Kayak why gitu Kayak why gitu ya Buat pohonnya Kenapa begini gitu Kayak Kenapa buatnya kayak Harus begini Nih nih Gue tunjukin Buat pohonnya begini gitu Kayak kenapa gitu Semuanya tuh harus kayak Linear Garis-garis Sebenernya garis ya Gak salah sih Cuman kalau untuk organik ya Organik begini Kayak natural Itu jangan justru Jangan terlalu banyak garisnya guys Nih Alien tuh Ada yang buat begini Kayak why gitu Kayak Kenapa gitu Buat pohonnya begitu Nah Buat pohon tuh begini guys Kalian gini Kalian liat dulu Habis buat kayak gini Kalian gak apa-apa Padat dulu nih Gak terlalu Gak apa-apa Padat gitu Masih gak masalah Kalian boleh liat aja Liat aja cara gue taro block Itu random Dan Ah bedanya inget ya guys Yang di atas itu Jangan terlalu gede Sama yang di bawah Tapi ini kita masih Masih Tahap menyambung-menyambung Nah disini Kan kosong Kalian sambung aja Gini 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 Kalian liat ya Gue random banget Gue random Literally Taruh random banget Jadi kalian gak usah terlalu mikirin Gimana Yang penting Bawa Bawa lebih gede Dari yang atas Sudah gitu aja Yang kalian harus pikirin Nah gini Begini Nah disini nih Mulai dari sini Kita yang namanya Mulai Hancurin Kita namanya Kalau di Sebuah foto Atau seni Kita harus buat yang namanya Noise atau tekstur Ya noise atau tekstur Kita buat disini Ada sebuah tekstur Jadi Tidak semua itu Padat Oke Tidak semua tempat daun Itu padat guys Jadi ada yang begini Ada yang Misalkan Tunggu Begini Ada yang ke atas sini Terus kalau ini ada yang begini Tuh Ada yang begini Kalian paham kan Maksud gue Kayak disini Kita buatnya jadi Serandom mungkin Dan juga ada daerah tipis Dan juga ada daerah yang tebel Gitu ya Jadi intinya begitu guys Disini kita buat Hancurin lagi nih ya Gue tunjukin nih Kalian random-random Begini Taruh-taruh begini Jadi Bisa membuat hasil yang Jauh lebih bagus Daripada yang tertata Mungkin kalau misalnya Konsepnya Pohon-pohonan Yang di rumah-rumah Inggris Atau rumah Penting Atau white house Gitu yang Atau gak Di rumah-rumah Itu lah Yang ditanamannya Dijaga Yang di Di Apa sih namanya Trim Bahasa Indonesia trim Apa Dicukur Di Apa sih Ya intinya kayak gitu Lebih Lebih dirawat lah Intinya pohon dirawat Mungkin lebih halus Cuman kan ini Bawaannya Pohon liar gitu Nah tapi pohon halus Sebenarnya gak Gak 100% halus guys Mungkin bentuknya Lebih rapih doang Cuman tetep ada yang namanya Tekstur Gitu guys Ingat Ini ya tipsnya ya guys Kalian harus buat Tekstur Di pohon juga Jadi tidak terlalu Tidak terlalu Yang namanya Polos Halus Udah Udah kayak jamur guys Kalau kayak gitu Kalian buatnya jamur ya Oke Kalian bisa lihat Disini Pohonnya Walaupun Ya pohonnya gak Begitu the best Banget lah ya Mungkin kalau Kalian gini Oke Tips lagi Kalau misalkan kalian Udah buat pohonnya Udah buat daunnya Udah buat kayunya Oke Kalian udah ngeliat Ada yang gak ganjel Contohnya Disini ada yang ganjel Menurut gue Ini Batangnya Kenapa Kalian perhatiin Yang gue bilang tadi Bawahnya dia gede Tapi gak gini juga ya Atasnya gede Tapi tengahnya Terlalu tipis Ini guys Ini Ini banyak banget Yang salah disini ya Tolong Diperbaiki Jadi ini kalian Harus tebelin dikit Dengan gimana caranya Kalian tinggal taruh aja Naik Taruh naik gitu Lalu itu disini Kalian bisa taruh begini Mungkin Dan 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 disini Mungkin kita bisa taruh Begini Jadi lebih tebel dikit Transisinya jadi lebih halus Dan kalau kalian Lihat sekarang Pohonnya lebih tebel Cukup Tambahin Begitu simple ya Simple begitu saja Bikin pohonnya Jadi lebih terlihat Terlihat menarik gitu Oke Jadi tips untuk Buat pohon Senaranya itu aja sih guys Kalau buat pohon Kalau kalian mau request Pohon-pohon lain Kayak pohon fantasi Pohon Apa aja lah Kalian request aja Ini Kali ini gue cuma Pohon Apa namanya Pohon Oak Alasannya adalah Karena banyak dari kalian Yang gue perhatiin Banyak ngebuildnya Pohon-pohon ini dulu Untuk yang Pemula-pemula Pasti ngikutinnya Pohon Pohon yang kayak gini-gini Gitu Padahal disini tuh Banyak Masih ada pohon Makasya Pohon Pohon Spruce Kayak gitu-gitu Itu masih bisa di custom lagi Anyway itu aja guys Untuk video untuk hari ini Semoga kalian enjoy Dengan video ya Dan ya Jangan lupa follow IG gue Dan jangan lupa Subscribe Karena itu gratis guys Subscribe Subscribe Gratis